Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Apresiasi menurunnya angka kasus positif Dan angka kematian yang disebabkan wabah COVID-19 Di Provinsi Bangka Blitung Apresiasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Blitung pada Kamis lalu Meskipun demikian, mantan Kapolri tersebut Juga menyampaikan kepada masyarakat Bangka Blitung Agar tidak terlena dengan penurunan kasus COVID-19 Karena saat ini Indonesia menghadapi varian Delta Yang tingkat penyebarannya lebih cepat dari virus corona sebelumnya Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Setiap elemen harus waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan Serta mengurangi aktivitas kerumunan yang dapat menjadi rantai penyebaran virus varian baru Oleh karena itu kita harus waspada terus Untuk itulah Kita berdiskusi Dengan Bapak Gubernur, Polkom Pida Bapak-bapak Ibu, Wali Kota, Gubernur, Bia Bupati Supaya kita tetap waspada mulai dari penerapan protokol Kesehatan yang harus tetap konsisten Jangan pernah berhenti Terutama pakai masker Kemudian juga Mendeteksi kerumunan-kerumunan Bekerjasama dengan semua pihak Agar kerumunan-kerumunan yang berpotensi keluaran Itu dapat dikurangi Menteri Dalam Negeri berharap Angka penyebaran COVID-19 di Bangka Belitung Terus menurun Sehingga aktivitas masyarakat kembali normal Dari Kebupaten Belitung Juprianto TVRI Bangka Belitung Melaporkan